Intro Tentang keutamaan pembaca Al-Quran Di antara amalan yang dilakukan oleh ulama dulu Seperti imam namanya Qadada Imam Qadada sebelum bulan Ramadan beliau khatap 6 hari sekali Halo? Berapa? Berarti setiap hari berapa? 5 Juz 5 kali 6, 30 Setiap hari 5 Juz, itu seberarti orang habis Quran Kalau gak merajaan 5 Juz, hilang hafalannya Maka kata ulama Siapa merajaan setiap hari 5 Juz, gak bakalan lupa Mereka itu merajaan sebentar Pak Kalau merajaan itu cepat 1 jam 20 menit, kelar 5 Juz, halul Kita baca albap raja 3 setiap jam belum kelar Maka merajaan yang melakukan Allah SWT Kalau kita lihat Qadada sebelum Ramadan 6 hari sekali khatap Masuk Ramadan 3 hari sekali khatap Masuk 10 hari akhir Setiap malam sekali khatap Allah Mereka gimana sama Al-Quran? Ada seorang ulama yang bertanya Ya Syekh, bagaimana kondisi para salaf bersoreh bersama Al-Quran? Beliau menjawab Kondisi para salaf dulu bersama Al-Quran Sama dengan kondisi kita bersama infon Tengah malam ini bunyi, antum bangun Betul? Astaghfirullah Banyak susah juga ya Masa infon pun dia langsung bangun Biliran salaf dipanggil Nggak datang gitu ya Maka apa? Kondisi mereka bersama Al-Quran Setiap hari Sampai dulu sahabat Kalau nggak sempat baca Al-Quran Dia buka Dia lihat Al-Quran Kata Imam Nawi dalam kitab tibian Melihat Al-Nadhar fin mushaf ibadah Melihat mushaf dia ibadah Kadang-kadang nggak sempat lihat Di peluk Dia cium Dia bilang Begitu mereka dekat dengan Al-Quran Kenapa kita seperti sengsara sekarang ini? Karena jauh dari Al-Quran Jauh dari firman Allah yang mulia Coba setiap hari baca Al-Quran Rumah kita aman-nyaman Nggak berantem suami istri Baru nikah di depan katbah Pulang cerai lagi Astagfirullah Bukan kalian artis maksud saya ya Artinya apa? Nikah di depan katbah Salahnya bukan katbah Tetapi salahnya dalam diri kita Dalam saygah muslim dan abu rairah Rasulullah bersabda Jangan jadikan rumah kalian seperti Kuburan Berarti rumah yang tidak dibaca dalam Al-Quran apa? Berarti kalau ada rumah jamaah yang tidak dibaca Al-Quran Antum lewat Jangan bilang Assalamualaikum Assalamualaikum ahli diyari Kauh minum minim Kenapa? Karena dia ada anak kubur Karena orang muslim Setiap hari Setiap malam Kalau nggak dia Istrinya Anaknya Setiap hari baca Al-Quran Maka rumah kita Nyaman Aman Sejuk Tamu datang Alhamdulillah betah Tiga hari nggak pulang Kenapa? Sudnah katanya Nggak kemana-mana katanya Kayak ada seorang Orang bakhil Didatangin seseorang Yang punya rumah bakhil Tamunya juga lebih bakhil lagi Yang punya rumah Ah gelis dah habis isya Mau musir tamunya Karena dia orang bakhil Nggak mau buat makanan Tamunya itu betah banget Kebingin makan sebelum pulang Yang punya rumah nggak mau Nggak bakalan dikasih Pura-pura aja lagi Mau salam Ambil wudhu Di depan tamu Dia bilang Nawa itu usul Dua rakat Dillah Allah Akbar Tamunya Mau kasih tau Gue nggak bakalan pulang Sampai saya makan Dia ambil wudhu Duga Di sebelah Nawa itu usul Dua rakat Dillah Artinya Kamu dua rakat Saya seribu Nggak bakalan saya pulang Kata nabi Inna shaytan Yafirru Awi yanfiru Min albayti Ladi yukram Fii surat al-baqar Susungun ya shaytan Lani dari rumah Inni bachadi Dalamnya surat al-baqar